Direktur marah itu kan kayak sesuatu yang biasa ya, kru lain dan kes, ya udahlah harus ngerti, emang mungkin dia gila kali gitu kan. Zara masuk, terus gak berapa lama diikutin sama Alzi, dan terus mereka saling bentak satu sama lain di depan monitor gue gitu. Zara galak banget, marah mewah. Pokoknya dia maki-maki Alzi, nah biasanya kalau kayak begitu, solusi pertama gue adalah gue harus lebih galak, gue harus marah, biar mereka takut kan gitu. Ini gak bisa, ini gak bisa, Zara udah mentok, marahnya dia, gilanya dia tuh udah mentok saat itu. Jadi gue pikir, gue tunggu aja deh nih, pokoknya siapa yang, nanti tinggal kita telepon dokter aja. Ini aku pertanyaan mau khusus ke Pamon kali ya, karena kan udah jadi sutradara dari beberapa, udah banyak banget filmnya juga gitu. Dan ada series juga. Apa sih Pamon bedanya, nyutradarain film sama series gitu, yang paling kerasa bedanya? Kalau boleh diceritain. Ya, ini menarik ya, karena saya sendiri lagi berada dalam posisi yang juga baru, baru menyesuaikan, masih penyesuaian dari film layar lebar ke pembuatan series. Saya baru mulai di dua tahun lalu, pas awal pandemi ya, mungkin itu serial pertama di OTT saat itu ya, di era pandemi. Yang sama Reza, sama Prilly saat itu kan, jadi di titik ini, kalau mau disebut apa bedanya, dengan waktu pengenalan series yang baru dua tahun ini, saya berani bilang stamina. Nah, stamina itu harus terjaga banget sih, dan terutama di era COVID kan, jadi kita gak bisa sembarangan dengan stamina ini. Kalau kita kecapekan, kita di satu sisi kita dituntut untuk speednya tinggi, kita harus selesaikan sekian sin dalam sehari, tapi di satu sisi juga kita dituntut harus menjaga supaya stamina jangan sampai membuat imun drop. Ini kan sebuah tarik ulur yang gak mudah gitu, apalagi ketika di posisi sutradara gitu. Seorang sutradara kan istilahnya harus bisa ngejaga ritme produksi kan, dan emosi dari semua yang ada di produksi. Kayak itu yang buat saya paling susah, kalau di film layar lebar dulu kasarnya gini, misalnya saya mau marah nih, mau main ngamuk-ngamuk, lagi kesel lagi apa, udah cuek semua harus ngerti aja pokoknya. Ya, director marah itu kan kayak sesuatu yang biasa ya, kru lain dan cast, ya udahlah harus ngerti. Emang mungkin dia gila kali gitu kan. Tapi saya gak bisa kayak gitu kalau di series. Kenapa? Karena kalau saya emosi sembarangan, mungkin pengaruh kan ke mental cast, mental crew, mereka mungkin jadi berasa lebih cepat capek fisiknya, mereka pekerjaannya juga jadi gak maksimal, dan paling, dan paling kalau sakit fisik itu kan ngobatinnya mungkin lebih mudah ya, cuma tidur, minum obat, atau ya, tapi kalau sakit hati gimana ngobatinnya? Belum tentu 8 bulan selesai itu kan. Benar banget. Salah satu yang saya jaga di syuting panjang ini adalah mood sih. Sesekali memang suka keceplosan gitu, ada marahnya, tapi langsung tahan lagi dan cepat minta maaf. Iya, iya. Itu sih, itu yang menarik. Itu yang menarik ya. Nah Kak Shalom sendiri nih, setelah sekitar 5 bulanan kan tadi ya, bekerja sama bareng sama Pamun, emang sering marah-marah nggak? Atau kayak suka keceplosan kagetin gitu? Ya maksudnya kalau segi marah-marah itu, mungkin hal yang normal Pamun juga marah terus maksudnya. Oh ini? Dalam segi apa, apa Pak? Salom, ingat nggak yang gue di prank, dikerjain sama Zara, sama Aldi, Alzi? Wah itu, gue kayak bener-bener antara mau marah, tapi gue nahan ini, ini ada yang aneh nih, kayak. Iya, kita lebih yang... Coba ceritain deh. Dikerjainnya, iya, dikerjainnya gimana memangnya? Jadinya Pamun itu lagi ulang tahun, terus kita sebagai kas, dan beberapa kru ya, nggak semua kru biar kayak bener-bener kaget gitu tuh, bikin skenario, kayaknya kita jahilin Pamun aja ya, tapi kita juga kayak takut gitu, karena kayak, kalau misalnya dia anggap beneran terus bilang marah gimana gitu. Akhirnya yaudah, yang mau turun tangan itu Zara sama Aldi. Jadi adalah skenario yang kayak mereka berantem, kayak berantem-berant di depan kita semua, kita yang kayak kaget. Nah, pada saat itu aku juga, aku karena tahu aku skenario-nya, dan aku tipe orang yang nggak bisa nahan. Ketawa aja, aku di belakang Pak Monty udah gini-gini, udah kabur-kabur kanan-kiri. Yang aku bisa lihat dari Pamun, cuma dia cuma anak-anak doang yang kayak, ini beneran nggak sih? Iya. Apa yang lagi terjadi gitu, Pak Mon? Mukanya udah kelihatan banget, udah mau marah. Sebenernya kayak akhirnya, akhirnya ketahannya gimana ya, Pak Mon? Nggak, jadi kan anehnya gitu kan, ini itu kita syuting di setting sekolah, itu setting sekolah itu kan luas banget ya, setting sekolah. Tapi terus tiba-tiba Zara teriak-teriak di luar ruangan tempat monitor gue berada, Zara teriak-teriak gitu. Kaget kan, belum sempat gue mau keluar untuk ngeliat apa yang terjadi, eh udah masuk Zara. Zara masuk, terus nggak berapa lama diikuti sama Alzi. Dan terus mereka saling bentak satu sama lain di depan monitor gue gitu. Gue sampe kayak, ini gue mau marah tapi masih lebih galak Zara nih, jadi percuma kalau gue marah. Zara galak banget, marah mewakil. Pokoknya dia maki-maki Alzi, apa ya, konteksnya gue lupa, tapi saking mereka udah heboh banget. Dalam diperan lah ya. Pokoknya ini masalah Alzi salah nge-whatsapp apa ke Zara, dan Zara nggak terima gitu ya. Jadi mereka bikin skenario gitu, jadi Alzi whatsapp sesuatu ke Zara, terus Zara nggak terima sama apa yang diomongin Alzi. Wah, saling bentak mereka kan di situ. Nah biasanya kalau kayak begitu, solusi pertama gue adalah gue harus lebih galak, gue harus marah biar mereka takut, kan gitu. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Zara udah mentok, marahnya dia, gilanya dia tuh udah mentok saat itu. Jadi gue pikir, ah gue tunggu aja deh nih, pokoknya siapa yang nanti tinggal kita telepon dokter aja. Terus gimana tuh? Beneran lagi di atas, tiba-tiba kue. Happy birthday, Pak Monty. Oh gitu. Terus akhirnya kayak, Pak Monty kayak, masih nggak nggak? Ini apa sih yang terjadi? Ini kenapa ada kue? Nanti kayak nggak nyangka gitu. Aku juga ngakak sih. Di satu sisi gue juga ada rasa kecewanya nih. Wah, Zara nggak jadi b**** sih? Ada rasa kecewa juga gitu. Kok nggak klimat sih gitu ya? Ini anti klimat sih berantemnya gitu. Masih seru nih. Emang kompak banget tuh sama sutradaranya. Sampai jumpa itu. Terima kasih.